Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke kali ini temanya kebalik lagi ke Windows 10 Hai yaitu topiknya gimana caranya menghilangkan notifikasi di sebelah kanan pojok bawah biasanya suka nongol di sini ya atau iklan suka banyak iklan di sini ya tiba-tiba muncul keluar kita misalkan lagi browsing Hai dan kalau kebanyakan mungkin kita merasa terganggu ya Hai saking banyaknya itu karena biasanya pas kita klik situs di sini ada notifikasi kita izinkan nah bagaimana cara untuk menghilangkannya Oke langsung aja langkahnya gimana tapi sebelumnya bagi yang bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dipencet aja itu si tombol merah subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video-video terbaru Hai bagi yang telah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kalian luar biasa halo gitu ya kalau kata babang Ariel Oke ya langsung aja cara ngilangin si iklan iklan yang menjeng kadang menjengkelkan itu gimana kalian ketik aja di setting sini ya setting Hai nah setting seperti itu Hai terus Scroll aja ke bawah waduh sebentar ini apalagi ini Premier Oh 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 sebentar software editing saya tiba-tiba nongol lagi oke lanjutnya jangan jangan terganggu tadi sama ada iklan yang nggak diharapkan lewat oke nih diklik aja nih advance advance nah ya oke kalau misalkan kalian Google Chrome nya versi bahasa Indonesia ya tolong disesuaikan aja ya bisa disesuaikan aja nih Hai cari-cari aja kira-kira di mana di mana letak si menu-menunya berada nih kayak sekarang setelah elpankan ya tadi kita klik advance Oh kalau nggak kita ulangi lagi tadi karena ada iklan yang mengganggu Hai ya kita ulangi aja nih klik sini ya setting Hai terus tarik ke bawah sampai ketemu ini paling bawah advance nah letaknya disini nih kalau privacy and security di site setting klik lagi nah disini ya tempatnya si notifikasi itu berasal ya kita klik aja sih tombol lonceng notifikasi Google Chrome ini nah ini ada contoh beberapa beberapa situs yang saya izinkan untuk dia ngasih notifikasi dan muncul di layar sebelah kanan sini biasanya nih pojok sini nih ya biasanya dia masukkan disitu bila kalian misalkan apa namanya nggak mau si iklan itu muncul atau notifikasi itu muncul gampang aja ini tinggal diklik aja nih tanda buletan tiga nih Hai nih more action diklik udah aja blog satu-satu tuh ya otomatis si situs yang mau di blog akan pindah ke bagian blog di sini Hai sama ini misalkan tuh ya klik blog klik blog ini dari YouTube bisa kan diklik blog nah otomatis nanti nantinya si notifikasi dari situs-situs yang udah di blog enggak akan muncul di layar kalian oke seperti itu karena karena saya emang butuh notifikasi dari situs-situs ini ya ini kebetulan buat pekerjaan semua ini kalau saya sih ya jadi saya izinkan low low semuanya low oke gitu caranya ya cara mengizinkan dan tidak mengizinkan si iklan untuk tampil di layar Google Chrome kita bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen sekian dulu tips Google Chrome kali ini Hai terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata-kata-kata